Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Masih di belajar Nesia Channel Kali ini kita masih membahas tentang Sertifikat untuk juara kelas dan juara lomba Tampilannya seperti ini Nanti teman-teman bisa langsung di download Linknya kita akan bagikan Supaya tidak terlalu lama Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman Ini adalah sertifikat yang ketiga Bisa dilihat kita disini punya Tiga format yang akan kita bagikan Untuk kali ini adalah format CDR Dan juga format dari PSD Teman-teman kita coba dibuka dulu ya Untuk format PSD Kita ada tiga file Untuk setiap file adalah satu desain Dengan satu variasi warna Dengan satu lagi Satu file lagi adalah satu mendali Kita coba di open saja dulu ya Ini adalah file nya Yang nanti teman-teman Kalau mau mengganti Untuk deskripsinya Teman-teman bisa dipilih dulu pada bagian layer Disini pada bagian layer Selanjutnya pada bagian group ya Jadi kita tinggal di ungroup layer saja Seperti itu Lalu kita gunakan tool pada bagian toolbox Silahkan dipilih teman-teman bagian mananya Yakin diubah Misalkan disini ada Diklik saja ya Pada bagian sertifikatnya Ini adalah textnya Berarti di bagian yang ini Ini tinggal di ungroup lagi Berarti ungroup layer lagi Nah ini untuk textnya Saya menggunakan grid pb teman-teman Lalu ini untuk sertifikatnya Saya menggunakan search Send Roman ya sebelumnya Tetapi kalau mau digunakan lagi Teman-teman Saya juga terkadang menggunakan tulisan Bah serif ya Nah disini bahan skrip mungkin ya Atau saya juga bisa Kadang-kadang menggunakan oswal Dari google font seperti itu Yang menggunakan sans serif Jadi ininya sans serif Sedangkan ininya bentuknya adalah skrip ya Seperti itu Oke Nanti disini teman-teman Juga masih bisa mengganti Deskripsinya juga sama ya Lebih mudah menggunakan text tool Jadi di klik aja Ctrl A diganti Ini juga sama Klik lagi Gunakan text tool lagi Diklik aja Lalu diganti untuk penanda tangannya Seperti itu Selanjutnya teman-teman Untuk memasukkan mendali Kita bisa dengan cara sebagai berikut ya Ini kebetulan yang kita masukkan Disini untuk mendalinya adalah Mendali untuk nomor satu ya Barangkali teman-teman Tidak mau menggunakan juga Tidak apa-apa Kalau tidak mau menggunakan angka Kalau menggunakan angka Caranya seperti ini Ya ini diseleksi aja Seperti itu Lalu dipilih ya Lalu ditekan Ctrl Sip J Oke Seperti itu Jadi tinggal ditarik aja Kedalam photoshopnya Jadi ini adalah Hal-hal basic aja ya Tentu teman-teman Harus bisa Disini saya hanya Mengingatkan saja Tekan enter Dan ini adalah Hasilnya ya Jadi file-nya sudah jadi Silahkan teman-teman bisa digunakan Itu untuk Sertifikat yang digunakan Di adobe photoshop Lakukan hal yang sama Untuk desain yang lain Atau mungkin ada Warna-warna yang teman-teman Ingin di Buat Berbeda lagi ya Caranya bisa menggunakan Hue saturation Ya disini ada Lalu tinggal kita tarik aja Nah ini warnanya lebih Menyala Barangkali ingin Seperti itu Dan ini teman-teman Untuk merubah warnanya Bisa menggunakan Warna hue saturation Tapi Kalau teman-teman Ingin mengubah warna Sebagian saja Yang misalkan Warna emasnya Ingin diganti ya Warna ininya Kita bisa mengganti Seleksi dulu ya Seperti itu Nah teman-teman Seleksi dulu Lalu gunakan hue saturation Kembali ya Diklik kanan Maaf Diklik Lalu hue saturation Tinggal digeser Nah jadi ini Mengubahnya hanya Salah satu bagian saja Baik itu Untuk kepekatannya Untuk kecerahannya Dan lain-lain Teman-teman bisa explore sendiri Oke itu Untuk di photoshop Sederhana saja Dan selanjutnya Kita coba Yang dibuka Di corel draw Corel draw Nah ini Ini yang di corel draw Beda lagi Karena disini Kita menggunakan Factor Di corel draw Nah bisa dilihat Untuk Satu sertifikat Maaf Untuk satu file Itu ada Tiga sertifikat Jadi tinggal kita Drag saja Ke bawah dulu Ganti dulu Ukuran kampasnya Menjadi A4 Dengan mode Landscape Seperti itu Silahkan Teman-teman Misalkan kita Mau menggunakan Yang satu dulu Di group saja Lalu ditekan Huruf P Nah seperti itu Bisa dilihat disini Untuk Tulisannya Teman-teman Ini ada yang Keluar ya Tidak Tidak semua pas Disana Ungroup object dulu Nah ini ada yang keluar Disini nih Nah berarti kita Di hapus saja Nah seperti itu Lalu di Control G Di group Dan tekan P Kembali Otomatis ini Jadi agak Ketengah ya Oke ini Masih ada yang keluar Buat sedikit Oke Kita ungroup object lagi Ungroup all Selection Beragian kanan Nah ini ada satu Berarti Ada delete lagi Lalu di Control A Kembali tekan P Nah seperti itu Ya Selanjutnya Untuk Mengganti tulisannya Kita Ungroup all Disini ada Tulisan tinggal di klik Dua kali Seperti biasa Kita Menggunakan fontnya Ada bahserip Disini Menggunakan Bahserip like Ya Kita juga Coba Bahserip ball Aja Seperti itu Lalu ini Tulisannya masih bisa diganti Dan untuk deskripsi juga Sama Seperti itu Ya Jadi tinggal di Klik aja Menggunakan text tool Untuk mendali Sama Seperti yang ada Di coreldraw Hanya disini Kita Menggunakannya Dalam Bentuk vector Jadi Tidak harus semuanya Disini tinggal di Seleksi aja Seperti itu Di group Ya Lalu dimasukkan Nah Seperti itu Ini kalau Ada yang tidak terambil Kita ulangi Seleksi dulu Yang di belakang Jangan Backgroundnya Nah Sebentar Seleksi dulu Oke Kita tarik Seperti itu Ya Kita group Lalu kita Simpan di bagian Labelnya Juara Tiga Misalkan Ya Seperti itu Oke Sangat Sangat Sederhana Sekali Karena kita disini Temanya Hanya review Dan membagikan Template Silahkan Bagi teman-teman Yang mau Barangkali Atau ada Request Kita juga Barangkali Ada waktu Dan kesempatan Insya Allah Kita akan Dibuatkan Terima kasih Sudah menonton Di video ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Salam belajar Selamat menikmati